Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Aceh, petugas meningkatkan pengawasan di pos perbatasan daerah dan memeriksa seluruh hewan yang masuk ke Aceh. Pengawasan distribusi hewan ternak lintas kabupaten dilakukan pihak kepolisian Polda Aceh bersama sejumlah instansi terkait. Hewan ternak yang masuk dari Sumatera Utara maupun antar kabupaten kota dicek kesehatannya terlebih dahulu sebelum diperbolehkan melintas. Dari data yang diterima Polda Aceh, tercatat penyakit mulut dan kuku sudah terdeteksi pada hewan ternak di delapan kabupaten kota, wilayah utara dan timur Aceh seperti Aceh Tamiang, Langsa, Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Pidi Jaya, dan Pidi. Polisi kini juga mengantisipasi agar penyebaran PMK tidak meluas hingga ke kawasan pantai barat selatan Aceh. Sampai saat ini kita belum temukan memang sapi-sapi yang masuk dari Sumatera Utara itu belum ditemukan indikasi PMK. Nah penyebaran yang sudah terjadi di wilayah Aceh untuk jangan sampai ke wilayah pantai barat maka kita juga pores-pores yang ada di wilayah barat sudah melakukan tindakan preventif yaitu pencegahan yaitu sudah mendata kemudian mendatangin pemilik itu, pemilik ternak memberikan vaksin dengan dinas terkait termasuk juga sterilisasi pembersihan dari kandangnya itu. Jadi treatment kita juga sudah bekerja sama dengan dinas terkait. Terima kasih telah menonton!